Syah Bandar Melongwane Selasa Siang mengeluarkan larangan berlayar terhadap beberapa kapal rute Talaut Manado dan Talaut Bitung. Hal tersebut disebabkan kondisi cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari di perairan Talaut. Akibat larangan berlayar, atusan calon penumpang tujuan Talaut Manado dan Talaut Bitung terpaksa menunggu di pelabuhan Melongwane serta di dalam kapal. Larangan berlayar dikeluarkan Syah Bandar Melongwane berdasarkan peringatan dini adanya gelombang tinggi yang diperkirakan terjadi perlayaan Laut Maluku bagian selatan dan Laut Sulawesi bagian timur dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan data BMKG di perairan Talaut tinggi gelombang 2 sampai 4 meter dengan kecepatan angin 15 hingga 20 lemak nol. Untuk memantau cuaca beberapa hari ke depan ini, kami menunda pemberkatan kapal. Kemarin juga kami sudah melakukan penundaan lewat luar mana penyeberangan. Kalau dari sini kan cukup tinggi gelombang kalau menuju kemenarung. Jadi bisa dipastikan ditunda sampai kamis penundaan. Pelayaran antar kepulauan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sambil menunggu cuaca kembali membaik. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Stefan Potabuka melaporkan.